Makanya langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya Dong Ustadz. Ini kita langsung aja baca pertanyaannya ya. Coba sebentar. Nah ini ada dari Muhammad Yusuf nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz mau bertanya. Saya sedang sakit dan tidak diperbolehkan mandi. Tetapi untuk berwudu diperbolehkan. Karena bagian dada dan punggung tidak terkena air. Tapi karena sudah haid. Jadi saya harus mandi wajib Ustadz. Solusinya bagaimana ya Ustadz? Apakah saya harus ganti mandi wajib dengan tayamum? Atau dengan wudu? Dan bagaimana niat mandi wajibnya Ustadz? Syukron. Mohon izin Ustadz mawana. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Dan ini berkaitan dengan ibadah. Dan perihal ketika ibaratnya gini. Tidak bisa kena air disebabkan karena sakit. Ketika sakit ataupun tidak dapat air. Maka diperbolehkan dengan menggunakan debu. Artinya apa? Bertayamum. Sekali lagi bertayamum. Niatnya saya berniat bertayamum sebagai pengganti mandi wajib karena Allah itu. Seperti itu. Jadi tidak usah. Kan ada sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah kami lagi junuk tidak dapat air. Kata Nabi pakai debu. Eh guling-guling dia. Maksudnya Nabi pakai debu itu bertayamum. Jadi artinya pengganti wudu, pengganti mandi adalah tayamum. Tapi Nabi membahasakan pakai debu. Cuma jangan salah paham. Jadi niatnya aja diganti. Bagus pertanyaannya. Jadi apa niatnya? Saya berniat bertayamum sebagai pengganti mandi karena Allah. Karena dia dalam posisi tidak boleh kena air. Insya Allah ya Ustaz Malana ya. Ini jamaah berarti apa yang dikasihkan oleh Ustaz Malana. Sangat-sangat memudahkan kita untuk beribadah ya Ustaz. Insya Allah. Makasih banyak Ustaz Malana. Ya pertanyaan kedua. Ini dari Yeni Hindun. Assalamualaikum Ustaz. Saya kalau melihat orang yang kesulitan selalu kasihan dan berusaha menolong. Masya Allah. Tetapi saya sering tersakiti karena perilakunya di kemudian hari. Apakah hilang semua pahala-pahala itu akibat kekesalan saya? Mohon iji Ustaz Syam. Silahkan Ustaz. Baik. Sula rahmanirrohim. Manusia tersakiti ini walaupun agak melenceng sedikit dari tema. Manusia tersakiti itu wajar banget gitu ya. Karena kita punya perasaan sebagai fitur manusia. Sebagaimana hari ini kita bahas kita perasaan melihat yang indah itu senang gitu. Jadi kalau kita tersakiti itu wajar-wajar saja. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah tersakiti oleh salah seorang keponakannya yang fakir. Yang sering sekali dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengetahui bahwa salah seorang keponakannya menjadi panitia gibah. Pada saat itu menggibahi Ibu Nda'ish r.a. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak mau lagi membantu dia. Maka ditegur oleh Allah SWT untuk tetap membantunya. Jadi memang membantu itu, bersedekah itu perlu latihan. Jadi kalau mau kita lihat kita ikhlas atau tidak. Entah dipuji ataupun dicaci. Kita tetap melakukan kebaikan. Jadi lanjutkan kebaikannya. Latihan aja terus. Jadi biar supaya keikhlasannya juga terjaga ya Ustaz Syam. Benar. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Ya, jamaah ini ada pertanyaan yang terakhir ya. Ini dari Etlita Melia. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Saya mau tanya nih. Kalau perempuan bolehkah ditindik di telinga lebih dari satu. Misalnya nih pakai tiga gitu di satu kupingnya. Tapi tujuannya untuk berias depan suami aja kok. Bukan ditunjukkan ke kalayak. Mohon jawabannya ya Ustaz, Ustazah. Jazakumullah, Kayang Kasiron. Mohon izin silakan Ustaz Zashiva. Kalau yang namanya depan suami mau ditindik lima, sepuluh biji juga gak apa-apa. Ya, karena ini kan halal ya depan suami sendiri. Tapi kan kesiannya menyakiti dirinya. Padahal satu anting yang dipakai itu sudah sangat mempercantik diri. Ya, mungkin kalau tambahannya satu lagi ya gak apa-apa. Tapi kalau berlebihan malah kata suaminya ini istri saya tuh siapa gitu ya. Itu bangsa mana gitu. Jadi tidak apa-apa kalau niatnya untuk menyenangkan hati suami. Tadi yang saya sampaikan, Ida Nazur Tasarotska. Kalau suami melihatnya indah, istrinya jadi kurota a'yun buat suaminya itu diperbolehkan. Kalau bisa artis-artis Hollywood di luar sana itu kalah penampilannya sama kita. Kalau di dalam rumah. Ya, tapi kalau di luar rumah harus seperti perempuan-perempuan Hadro Maut gitu. Yang tertutup dan menjaga auratnya insya Allah. Masya Allah, makasih banyak Sada Shifa. Jadi jangan berlebihan ya jamaah ya. Ya, jamaah Islam itu indah sebentar lagi kita akan membahas nih. Mengenai bagaimana hukumnya seorang wanita memakai parfum. Nah, dan apakah cukup hanya menggunakan deodoran saja. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap di Islam itu indah, jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Selamat menikmati.